Hai mood boosters gimana nih kabar kalian semoga kalian semua sehat nggak kayak aku saat bikin video ini tenggorokan aku masih katol jadi tolong maklumin ya kalau di tengah-tengah video aku masih ada batuk-batuk jadi di video ini aku pengen ngebahas tentang NFT aku yakin sebagian besar dari kalian udah tahu sih tentang nfp apalagi sekarang setiap minggu ada aja nfp artis baru nfp proyek baru atau gameplay to earn yang menggunakan nfp sebagai asetnya tapi kalian udah tahu belum sih kalau di luar hal-hal tersebut nfp sekarang bisa digunakan juga untuk donasi penasaran aku bakal kasih tahu aku kalian salah satu proyek nfp yang bertujuan untuk charity kita langsung aja cek dari situsnya genban.io nah sekarang kita cerita lebih tentang apa itu genban what is genban series jadi genban series adalah singkatan dari generous bunny series bagian dari tas next crypto yaitu sebuah perusahaan di filipins yang mencoba untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik dengan 8888 nft-nya karena 50% dari hasil penjualannya dan 25% dari royaltinya akan dialokasikan dan didonasikan untuk amal yang akan dipilih nantinya oleh nft holders nah amal ini tuh ada lima bidang ada untuk kemiskinan dan kelaparan untuk kesehatan untuk lingkungan untuk perkembangan sains dan teknologi atau lebih ke ilmu pengetahuan dan edukasi target dari genban ini adalah untuk membangun komunitas yang suportif dan positif untuk menjembatani antara nft dan amal lalu memberikan fasilitas yang eksklusif untuk holder dari nft genban series agar mereka juga bisa meningkatkan kontribusi mereka dalam masyarakat dan yang ketiga membangun ekosistem nft yang berkelanjutan nah ini ada background story nya juga dari genban yang sudah pernah aku bacain kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya disini disini seperti yang tadi udah aku sebut ada lima bidang ya nanti kalian kalau udah punya nft nya kalian bisa voting charity beneficiary nya itu ke organisasi amal mana nft nya juga sudah launching kalian sudah bisa mint kalau kalian lihat di halaman kalian lihat di websitenya paling atas kalau kita klik mint now itu kita akan bawa ke mint.canban.io nah disini sudah ada lima tombol ya untuk mincing kalian bisa pilih nih kalian mau mint yang mana tergantung kalian mau nge support social cost apa kalau verity ini donasi untuk kemiskinan dan kelaparan native untuk lingkungan kemudian Asian untuk perkembangan dan sains dan teknologi hold untuk kesehatan dan balance untuk edukasi nah kalau kalian mau minting pastikan dulu kalian sudah ada extension metamask kemudian kalian sudah punya network polygon dan siapkan ethereum polygon kalian ya atau wrap ethereum nah ini aku pakai salah satu wallet aku yang lain yang udah ada metamasknya nih nah kalian bisa langsung klik aja misalnya meet verity nanti bakal ada pop up metamask kalian disini nah mereka juga sudah ada akun di OpenSea tapi saat ini mereka belum secondary sales ya jadi masih minting dari situsnya genban terus disini kalian juga sudah bisa lihat siapa aja sih anggota tim dari genban ini dan ini menurut aku yang membuat proyek ini juga lebih legit lebih meyakinkan karena mereka sendiri udah diumumin nih siapa aja sih tim dibalik proyeknya tuh bisa dikepoin nih igihnya juga nah kemudian disini ada partnership nya nah dari teselx research cooperation ada juga dengan inko nft community nah kalau kalian belum join inko boleh banget juga di cek ya dengan aku dan ada juga liship university of the the philippines dan lain-lainnya banyak deh pokoknya ini proyek mantap banget sih dari partnershipnya juga keren nah kalian juga bisa langsung join aja ke discord mereka diklik disini kepoin igihnya dan twitternya juga sekian tentang genban series nft proyek nft pertama yang aku tahu fokus untuk donasi nah kalau kalian lagi bingung nih pengen beli nft apa kalian bisa banget beli nft dari genban series hitung-hitung kalian dan membeli nft sekaligus kalian juga beramal karena 50% dari hasil penjualannya akan disalurkan ke organisasi amal dimana nanti bisa kalian vote tergantung kalian membeli nft nya itu di bidang apa kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut tentang genban series linknya sudah aku taruh di deskripsi jangan tepas subscribe and thank you for watching i'll see you on the next video bye bye